Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di acara Kupas Tuntas Prodi Bisnis Digital Universitas Amikom Prokorto Nah untuk acara ini Kita mempunyai rasumber Yang memang kita bisa sebut Ini sebenarnya penggawahnya dari bisnis digital Kaprodi Bisnis Digital Beliau ini Bapak Arief Adi Kurniawan S.A.M.S.I Betul ya Pak ya Tidak ada kesalahan gelar dan kesalahan nama ya Tidak ada Sudah begitu kenalnya dengan saya Padahal saya merasa tidak begitu populer Kalau Pak Arief ini kebetulan Karena memang penggawahnya bisnis digital Pasti terkenal Pak Tidak ada yang tidak mengenal Pak Arief Alhamdulillah Bapak emang sebenarnya famous sebenarnya Luar biasa Nah berhubungan dengan acara kita hari ini Datang kupas tuntas Prodi Bisnis Digital Universitas Prokorto Kita langsung mulai aja nih ya Pak Arief ya Kiranya udah mulai dari tadi Oh ini sudah mulai Saya mau mulai pertanyaan Oh iya Malah seperti ujian Jadi biasanya Kalau misalnya kita bicara tentang Prodi Bisnis Digital Itu di Universitas Amikom Prokorto Kan sesuatu yang baru gitu ya Pak ya Dia berada di bawah lingkup Atau payungnya dari fakultas bisnis Dan ilmu sosial Saya yang pengen Saya pura-puranya saya gak tahu apa-apa nih ya Jadi saya berpura-pura Gak tahu apa-apa gitu Kirain gak pura-pura Nah saya pengen tanya gini sebenarnya Apa sih kemudian kita bisa tahu gak Teman-teman nanti yang misalnya Dari teman-teman lulusan SMA SMK atau MA Yang pengen tahu sebenarnya Prodi Bisnis Digital itu sebenarnya Kok Universitas Amikom Prokorto Membuka Prodi Bisnis Digital Itu alasannya apa ya Pak Arief ya Waduh pertanyaannya Bagus sekali kayaknya Sudah belajar banyak Saya sudah punya contekannya Ya gini ya cerita tentang Kenapa Universitas Amikom Prokorto Membuka program studi Bisnis Digital Kita mengamati fenomena sosial Yang ada di lingkungan sekitar kita Ya bahwa Bisnis sekarang itu Sudah berkembang begitu pesat Seiring dengan perkembangan teknologi informasi Mungkin saya sebutkan salah satu saja Tentang Apa Jualan online misalnya Oke Tapi itu kan prakteknya Tetapi bisnis digital itu Bukan hanya sekedar Jualan online Tetapi Bisnis itu sudah ada Digital sudah ada Kita-kita kepas tentang bisnis dulu Secara ekonomi Itu adalah suatu kegiatan Yang harapannya Hasil akhirnya itu Mendatangkan keuntungan Oke keuntungan Kemudian Digital sendiri Di Apa ya Digambarkan sebagai teknologi Teknologi digital Atau Kegiatan yang Kalau dari bahasa Awalnya kan Digital itu Dari jari-jari Perangkat teknologi yang Di Operasikan Dengan jari-jari Jadi kalau dulu Zaman awal-awal komputer itu Mengendalikan komputer Dengan jari-jari Sekarang Bukan hanya Perangkat komputer Tapi perangkat Smartphone Smartphone Jadi bahkan sekarang Banyak orang Berbisnis Dengan memanwatkan Smartphone Jadi bukan sebagai Barang konsumsi saja Tapi ini Untuk menunjang Kegiatan Produksi Perkembangan fenomena Sosial seperti itu Kan Ilmunya belum ada Prakteknya sudah ada Tapi ilmunya belum ada Oke Nah ilmunya itu Tentang bisnis Digital Oke Nah jadi disini Bukan hanya Sekedar Belajar tentang Bagaimana Berbisnis Tetapi juga Bergabung dalam Sebuah Komunitas Bergabung dengan Atau berteman Dengan orang-orang Yang memiliki Kesamaan visi Misi Bisnis Keterampilan Dalam bidang Digital Sehingga kalau kita itu Punya berteman Dengan orang-orang Seperti itu kan Kemampuan kita Terupgrade juga Oke Ya apalagi ya Indra ke enam Tentang bisnis juga Terupgrade Jadi kalau kita Gak ada ruginya Kita berkumpul Dengan orang-orang Yang punya Berkecemu Dalam bidang teknologi Dalam bidang bisnis Digital kita Gak ada ruginya Gak ada ruginya Oke Sebenarnya Kalau misalnya kita Digarisbawai Sebenarnya Alasan memang Memunculkannya Ada pro di bisnis Digital nih Di Universitas Amico Prokorta Emang Tadi yang Pak Arief Ceritakan memang Karena munculnya Fenomena gitu ya Fenomena yang Oke bisnis Sekarang Udah macamnya Harus Melek teknologi juga Gitu ya Yang tadi kita bilang Gak cuma cari keuntungan Tapi juga Kita melihat celah nih Ada Aspek digitalnya Yang bisa kita masuki Dari teman-teman Dari yang memang Basicnya Kalau dulu kan Mungkin kita bisa bicara Di ekonomi itu kan Hanya sebatas Oke Manajemen akutansi Gitu ya Pak Jadi kalau Era saya Gak tau era Mbak Ping Jauh Pak Mungkin Mbak Ping Jauh di atas saya Salah ini berarti Akhirnya sama Cuman memang Ada selisih Tapi kurikulumnya Mungkin masih sama Jadi Yang dipelajari ya Tentang ilmu pengetahuan Jadi kalau saya Mempelajari itu Gini Atau belajar Tentang ilmu itu Gini Ada yang namanya Ilmu Iya Ada yang namanya Ilmu pengetahuan Oke Ada yang namanya Pengetahuan Jadi kalau Kita membaca fenomena Yang ada di sekitar kita Itu menjadi pengetahuan Oke Oh ada orang yang Sukses jualan online Oh ada orang yang Sukses Gara-gara Punya website Oh ada orang yang Sukses gara-gara Tiap hari Shoting Upload video Di Youtube Itu adalah Pengetahuan Oke Nah kalau ilmu pengetahuan itu Apa yang sudah Terjadi Kita amati secara sosial Tadi fenomena sosial Seperti itu Kemudian Dilakukan sebuah Penelitian Di uji secara Empiris Maka jadilah Ilmu pengetahuan Oke Nah disinilah Pentingnya Sebuah Perguruan tinggi Disini itu Perannya disini Mengembangkan Ilmu pengetahuan Jadi dari Fenomena sosial tersebut Kemudian Dilakukan sebuah Penelitian Kemudian Menjadilah Sebuah Ilmu pengetahuan Benarkah Sering bikin Video Upload video Bisa mendatangkan Keuntungan Secara Ekonomi Nah itu Di uji secara Empiris Oke Jadi kalau hanya Sekedar kita lihat Oh gak bisa teruji secara Ekonomis Belum bisa dikatakan Sebagai sebuah Ilmu pengetahuan Nah yang empat tertinggi Itu adalah Ilmu Ilmu itu sumbernya Dari yang maha kuasa Jadi Gak bisa kita Bantah Kebenarannya Dan itu adalah Kebenaran yang Absolut Jadi Tarif Dalam lembaga pendidikan Seperti ini Adalah Tarifnya Mengembangkan Ilmu pengetahuan Oke Pengetahuan apa Dalam bidang Bisnis digital Memang sekarang ini Masih jarang ya Prode itu Di Indonesia itu Masih jarang Penelitian-penelitiannya Masih kebanyakan Adalah penelitian Tentang perilaku-perilaku Dalam berbisnis Yang Kebanyakan Dimunculkan Atau jurnalnya itu Seperti Computer and Behavior Nah itu Kalau dari Bisnis digital Sendiri Ya belum banyak Sehingga ini Peluang Peluang Untuk mengembangkan Sebuah Ilmu pengetahuan Baru Dengan Melalui Program studi Bisnis digital Oke Nah jadi Kalau ketika Misalnya Teman-teman Misalnya yang Lulusan SMA SMK Dan MI Semoga pengen Masuk nih Oke Program bisnis digital Program studi Mungkin bisa di garis bawah Sebenarnya kita akan Belajar tentang ilmu-ilmu Sebenarnya juga Kita bisa bilang ya Dasar dari sebuah ilmu Bisnis gitu ya Ada manajemen Ada keuangan Ada how to Misalnya kita manage orang Dan seterusnya Cuman Mungkin diwarnai Atau di Beri sentuhan Teknologi ya Gitu Yang menyebabkan Jadi dia Bisnis digital itu Menjadi sesuatu yang baru Nah Pertanyaannya Kalau saya misalnya Memilih misalnya Atau Saya masuk ke Program bisnis digital Yang mau saya tanya Kan biasanya Kalau di dalam Sebuah program studi Itu kan Ada sebuah Konsentrasi Gitu ya Arahnya nanti Program bisnis digital Itu Teman-teman Yang bergabung itu Nanti Dia bisa Masuk Ke konsentrasi Apa sih pak Iya Di program studi Bisnis digital Di Universitas Amikom Prokorto Ada dua Konsentrasi Oke Dua konsentrasi Yang pertama adalah Financial technology Oke Yang kedua adalah Tentang bisnis analis Oke Nah kita Gue bahas dulu tentang Financial technology Ya Kita Baca Fenomena Di sekitar kita Aja Ya Financial technology Berarti Disini ada Teknologi Dan ada Financial Ada perangkat Teknologi Yang digunakan Untuk Kemudahan orang Menggunakan Keuangannya Oke Ya Aplikasi Pembayaran Oke Jadi sudah banyak Sebenarnya Nah kalau sudah banyak Seperti itu Kenapa sih Kita Membuka Konsentrasi Financial Technology Jadi ilmu Pengetahuan itu Terus berkembang Ya Perkembangan itu Cepat sekali Oke Ketika kita Pertama kali Memiliki ide Untuk Membuat Atau mengusulkan Perkonsentrasi Finansial Teknologi Parasite Itu adalah Sedang Populer Populernya Ya Finansial Teknologi Ya Sampai sekarang Perkembangannya Sudah Ya Cepat Ya Sehingga Membutuhkan Regulasi Regulasi Yang Disitu Ada Peran OJK Untuk Mengatur Semua Aras Pembayaran Ya Pembayaran Dan sebagainya Ada Transfer Ada Pembelian Dan sebagainya Yang Mungkin Kedepan Itu Mungkin Transaksi Kita Itu Akan Melalui Ini Finansial Teknologi Ini Sekarang Mungkin Sudah Ada Yang Merasakan Kita Membeli Pulsa Ternyata Pulsa Itu Bisa Digunakan Untuk Membayar Oke Ya Ya Mungkin Kalau kita Itu Selama Ini Mungkin Menerima Gaji Atau Honor Apakah Kita Melihat Gaji Atau Honor Itu Melihat Nggak Melihat Bentuknya Enggak Enggak Sekarang Sudah Seperti Itu Berarti Kedepannya Kemungkinan Uang Itu Hanya Berupa Angka Di Dalam Perangkat Teknologi Oke Iya Jadi Perilaku Sekarang Sudah Mengarah Ke Seperti Itu Sekarang Beli Apa Transaksi Kecil-kecilan Misalnya Untuk Dilih Sepeda Oke Sepeda Ya Ke Toko Sepeda Uangnya Kurang Disana Ada Fasilitas Untuk Transfer Bisa Jadi Sebenarnya Kemana-mana Sekarang Tidak Bawa Uang Tidak Masalah Asal Partner Bisnis Kita Itu Ada Perangkat Yang Sama Dengan Kita Sehingga Pembayaran Bisa Dilakukan Dengan Finansial Teknologi Sekarang Kalau Dulu Kita Tidak Bawa Dompet Tidak Khawatir Tapi Sekarang Kayak Lebih Khawatir Tidak Bawa HP Daripada Tidak Bawa Dompet Bukan Karena Di rumah HPnya Terus Dibuka Istri Itu Bukan Tapi Karena Memang Pembayaran Sekarang Sudah Banyak Melalui Perangkat Finansial Teknologi Mungkin Kita Transfer Antar Bank Bayar Ternyata Ada Perangkat Aplikasi Fintech Yang Dengan Aplikasi Itu Kita Tidak Terbebani Pembayaran Meskipun Kita Transfer Beda Bank Oke Seperti Itu Salah Satu Kenapa Kemudian Konsentrasi Yang Diusung Oleh Bisnis Digital Itu Adalah Finansial Teknologi Berarti Tadi Ada Dua Konsentrasi Tadi Sudah Cukup Gambelan Tentang Finansial Teknologi Yang Konsentrasi Kedua Bisnis Analis Finansial Teknologi Selain Mempelajari Finansial Teknologi Juga Mempelajari Perilaku Perilaku Jadi Disini Perilaku Ternyata Sebuah Ilmu Pengetahuan Yang Penting Sekali Ya Kaitannya Dengan Ya Keliatannya Kita Program Studinya Jurusannya Atau Konsentrasinya Tadi Adalah Finansial Teknologi Tetapi Yang Lebih Penting Dari Itu Bagaimana Kita Mempelajari Perilaku Masyarakat Perilaku Pemakai Teknologi Karena Ternyata Perilaku Itu Ini Penting Di dalam Menentukan Keputusan Bisnis Seperti Kemarin Fintech Kemarin Sangat Terutama Dalam Masa Pandemi Kemarin Kita Mungkin Pembayaran Secara Tunai Sedang Dikurangi Kenapa Ya Karena Peluang Penularan Virus Melalui Uang Itu Lebih Besar Sehingga Perilakunya Apa Perilakunya Melalui Pembayaran Dengan Perangkat Teknologi Perilaku Itu contoh Perilaku Saja Jadi Kedepan Akan Banyak Lagi Perilaku Yang Mungkin Menjadi Sebuah Bahan Kajian Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berkaitan Dengan Finansial Teknologi Jadi Tidak Hanya Di Dalam Ilmu Sosial Saja Ilmu Perilaku Itu Yang Dipelajari Bahkan Di Dalam Ilmu Hukum Ada Perilaku Ilmu Akutansi Ada Perilaku Ilmu Kedokteran Ada Perilaku Kita Mempelajari Perilaku Itu Berkaitan Dengan Operator Dan Pemakai Finansial Teknologi Itu Jadi Selain Perangkat Teknologinya Juga Mempelajari Tentang Perilaku Itu Sendiri Oke Yang Kemudian Bisnis Analis Kita Bercerita Dari Mana Kenapa Kita Melakukan Analis Kenapa Bisnis Harus Dianalisis Ini Jawabannya Sangat Mendasar Sekali Kita Melakukan Analis Itu Karena Kita Manusia Biasa Oke Menarik Kok Bisa Menarik Kalau Misalnya Kenapa Saya Melakukan Analisis Karena Jawabannya Saya Manusia Biasa Sehingga Setiap Keputusan Yang Ingin Saya Ambil Oke Didasarkan Atas Analisis Loh Yang Enggak Melakukan Analisis Itu Siapa Ini Saya Ditanya Kalau Bukan Manusia Biasa Coba Bukan Manusia Biasa Manusia Biasa Siapa Nabi Oke Nah Nabi Itu Keputusannya Bukan Melalui Analisis Tapi Keputusannya Didasarkan Atas Wahyu Kenapa Karena Kita Itu Bukan Nabi Maka Kita Perlu Belajar Analisis Jadi Jadi Tidak Ada Kisah Nabi Melakukan Analisis Jangan Jangan Nanti Hasil Analisinya Salah Atau Dipublikasikan Contohnya Gini Dulu Cerita Tentang Analisis Dulu Ketika Madinah Mau Diserang Dari Pasukan Mekah Nabi Diskusi Dengan Para Sahabat Ini bagaimana Cara kita Mempertahankan Madinah Ini Dari Serangan Cover Koros Dari Mekah Kemudian Ada Yang Ide Kita Tunggu Saja Pasukan Mekah Di Dalam Kota Madinah Ada Yang Musul Kita Hadang Saja Pasukan Mekah Di Luar Kota Madinah Ada Yang Musul Saja Nah Ini Yang Dipakai Yang Terakhirnya Adalah Usulannya Salman Al-Farisi Yang Terkenal Itu Membuat Parit Kemudian Nabi Setuju Dengan Usul Salman Al-Farisi Para Sahabat Itu Memberikan Usulan Atas Dasar Analisis Nah Nabi Menyetujui Ihtiarnya Salman Al-Farisi Berdasarkan Analisisnya Karena Berdasarkan Pengalaman Dari Salman Al-Farisi Itu Membuat Parit Termasuk Salah Satu Cara Untuk Menghambat Musuh Hasil Analisis Tapi Apakah Perang Parit Atau Perang Kondak Tersebut Menang Gara-gara Parit Tersebut Nah Ini Kenabianya Muncul Jadi Ternyata Allah Tidak Pengen Nabinya Kalah Dengan Sahabat Sehingga Apa Sehingga Peperangan Kondak Itu Dimenangkan Oleh Pasukan Nabi Karena Apa Karena Doan Nabi Sehingga Muncul Angin Yang Sangat Dingin Yang Memperandakan Tenda-tenda Pasukan Dari Kafir Kuras Tersebut Sehingga Peperangan Kondak Tersebut Analisis Dari Salman Al-Farisi Tersebut Memang Benar Bisa Menghambat Masuknya Pasukan Hasil Analisis Benar Tetapi Kemenangan Tetap Ditentukan Oleh Api Karena Api Nah Kita Bukan Api Sehingga Kita Perlu Kemampuan Untuk Melakukan Analisis Termasuk Tadi Program Studi Bisnis Digital Didirikan Juga Berdasarkan Analisis 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 Kalau Dari Luar Jelas Tadi Kita Lihat Fenomena Bisnis Di Masyarakat Masyarakat Sudah Sangat Familiar Dengan Perangkat Teknologi Masyarakat Sudah Sebagian Besar Menggunakan Perangkat Teknologinya Untuk Berbisnis Sehingga Sehingga Kalau Dari Luar Seperti Itu Nah Dari Dalam Apa Dari Dalam Di Amicom Ini Punya Potensi Potensi Apa Ada Dosen Non Program Studi Yang Ada Di Program Studi Teknik Informatika Dan Sistem Informasi Terutama Dari Ilmu Bisnis Itu Dari Dalam Dari Analisis Itu Kemudian Muncullah Ide Untuk Mendirikan Sebuah Program Studi Bisnis Digital Itu Hasil Analisis Oke Ya Meskipun Sebelumnya Memang Sudah Ada Di Tempat Yang Lain Tapi Kalau Kita Tidak Melakukan Analisis Dan Melihat Potensi Di Citar Kita Kita Tidak Bisa Mengambil Keputusan Seperti Itu Ini Pintanya Analisis Seperti Itu Ini Contoh Saja Sebuah Analisis Yang Menghasilkan Sebuah Keputusan Bisnis Strategis Yang Dilakukan Oleh Universitas Amicom Prokerto Oke Itu Jadi Kalau Misalnya Kita Bisa Bilang Kalau Misalnya Dia Masuk Kedalam Bisnis Analis Misalnya Teman-teman Ini Masuk Konsentrasi Bisnis Analis Berarti Nanti Dia Berusaha Untuk Bagaimana Menganalisis Segala Macam Dengan Kondisi Bisnis Yang Ada Begitu Ya Jadi Di Dalam Kalau Di Dalam Bisnis Ada Yang Namanya Ilmu Manajemen Keuangan Ada Perangkat Analisis Ilmu Manajemen Keuangan Ada Ilmu Pengetahuan Manajemen Pemasaran Ada Perangkat Ilmu Yang Digunakan Untuk Melakukan Analisis Dalam Bidang Manajemen Pemasaran Ada Manajemen Operasional Ada Perangkat Analisis Yang Digunakan Untuk Kepentingan Manajemen Operasional Ada Manajemen Seberdaya Manusia Nanti Ada Perangkat Analisis Yang Digunakan Untuk Menentukan Strategi Pengembangan Seberdaya Manusia Itu Nanti Kita Di sana Akan Belajar Analisis Jadi Kalau Kita Sudah Belajar Analisis Itu Kita Punya Indra Keenam Kenamnya Apa Kemampuan Analisis Analisis Sedikit Jadi Masalah Kalau Sekarang Itu Memang Masalahnya Masih Sedikit Sedikit Karena Indra Kenamnya Belum Terlatih Nanti Kalau Indra Kenamnya Sudah Terlatih Maka Akan Sedikit Masalah Masalah Untuk Penelitian Untuk Produktivitas Dosen Untuk Akreditasi Itu Nanti Akan Berkembang Seperti itu Berarti Memang Konsentrasi BD Ini Bisnis Atau Bisnis Digital Terkonsentrasi Pada Dua Konsentrasi Finansial Teknologi Dan Bisnis Analis Yang Kalau Bisa Kita Lihat Dari Kedua Konsentrasi Ini Kalau Misalnya Dari Ceritanya Pak Arief Sebenarnya Memang Ketika Teman-teman Ini Masuk Kedalam Program Bisnis Digital Atau Bisa Dia Memilih Salah Satu Konsentrasi Yang Teman-teman Sukai Merasa Jatuh Cinta Apakah Dia Mau Masuk Konsentrasi FinTech Bisa Bisa Finansial Teknologi Bisa Bisa Analis Nah Kalau Bisa Kita Lihat Peluangnya Untuk Teman-teman Ini Ketika Mereka Sudah Menempuh Pendidikan Di Program Studi Bisnis Digital Universitas Amikom Prokortoy Ini Kayaknya Terbuka Lebar Banget Ya Pak Arief Jadi Disini Kan Diajari Bisnis Digital Harapannya Sebelum Lulus Sudah Berbisnis Kenapa Banyak Contohnya Masa Universitas Amikom Prokortoy Yang Sebelum Lulus Penghasilan Dari Bisnis Digital Melebihi Penghasilan Dusanya Oke Berarti Kita Berhasil Ini Kalau Kita Berhasil Menjadikan Maheswa Kita Lebih Sejahtera Dari Kita Berarti Kita Berhasil Ilmu Kita Kita Serahkan Tanpa Pampere Kepada Husa Kita Gak Boleh Iri Masa Maheswa Lebih Berhasil Dari Aku Kita Ikhlas Memberikan Supaya Dia Lebih Berhasil Dari Kita Jadi Padahal Padahal Saya Berhasil Mendidik Mahasiswa Apabila Mahasiswa Sudah Lebih Berhasil Dari Bisnis Saya Jadi Kalau Saya Berhasil Dari Bisnis 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 Apa Bisnis Oke Kalau Perlu Rumah Tetangga Saya Jual Oh Kenapa Rumah Tetangga Gimana Potensi Memang Benar Kalau Memang Kita Mau Bisnis Itu Bisa Menangkap Peluang Potensi Sekecil Apapun Harus bisa Ditangkap Tapi Tidak Sampai Jual Rumah Tetangga Juga Kecuali Dengan Persetujuan Ya Jelas Maklaran Di sana Banyak Kalau Jual Rumah Sendiri Habis Tidak 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 Ada Hati-hati Juga Oke Berarti Kalau Bisa Kita Ngobrol Juga Bisa Saya Tangkap Sebenarnya Goals Dari Program Bisnis Digital Itu Balik Lagi Tekno Prener Tekno Prener Pertanyaan Saya Menarik Misalnya Atau Teman Misalnya Bergabung Ke Program Bisnis Digital Ketika Dia Tekno Prener Saya Pengen Tanya Kegiatan Apa Saja Yang Akan Dilakukan Teman Teman Ini Supaya Nanti Bisa Mencapai Goals Untuk Tadi Tekno Prener Jadi Kalau Dalam Bisnis Digital Ada Dua Hal Pertama Bisnis Digital Oke Tadi Saya Contohkan Bisnis Digital Produk Digital Berupa File Oke Mungkin Mengetik Puisi Oh Ya Bisa Kan Bisa Bisa Kita Tulis Di Blog Jadi Puisi Itu Kemudian Menggambar Mewarnai Kita Upload Di Blog Itu Produk Digital Oke File Apalagi File Program Jadi Produk Digital Apalagi Musik Jadi Produk Digital Film Jadi Produk Digital Jadi Kalau Fasilitas Teknologi Yang Ada Sekarang Itu Kita Sudah Bisa Membuat Produk Produk Digital Bahkan Cuma Segedar Main HP Main Shooting Apa Itu Sudah Bisa Menjadi Sebuah Produk Digital Asal Dia Routine Upload Bikin Konten Misalnya Di Youtuber Kemudian Dipublikasikan Melalui Sosial Medianya Dipublikasikan Melalui Komunitasnya Makanya Jadi Komunitas itu Penting Maka Akan Banyak Orang Melihat Konten Kita Akan Tahu Kita Mempromosikan Konten Kita Jadi Kita Bermain Misalnya Youtuber Kalau Kita Tidak Punya Media Sosial Yang lain Kita Tidak Ada Media Untuk Memperkenalkan Produk Produk Kita Produk Digital Bikin Youtube Dikenalkan Di Grup Facebook Di Grup WhatsApp Ini Kita Menyebar Mencari Konten-konten Yang Unik Kalau Kita Tidak Berkumpul Dengan Orang-orang Seperti Itu Ya Kita Pengetahuannya Kurang update Apalagi Kalau Kita Keterbatasan Membaca Waktu Membacanya Kurang Atau Mungkin Harus Informasi Melalui Sosial Mungkin Tidak Sampai Berkumpul Dengan Orang-orang Seperti Meningkatkan Kemampuan Dari Kita Produknya Berupa Produk Digital Oke Nah Kalau Produknya Tidak Produk Digital Misalnya Pakaian Kan Bukan Digital Bukan Cuma Foto Bisa 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 Virtual Tua Apalagi Selain Baju Misalnya Makanan Produk Produk Itu Bukan Produk Digital Tetapi Dengan Perangkat Digital Produk Itu Bisa Meningkat Nilainya Nah Banyak Orang Yang Tiap Hari Upload Dagangan Dagangannya Apa Baju Jadi Dia Tidak Punya Toko Saya Punya Teman Itu Dia Tidak Punya Toko Dia Coba Jalan Jalan Ketoko Diambil Fotonya Diambil Brosurnya Di Upload Nah Itu Kok Penjualan Itu Berkarong Karong Sehari Itu Itu Kan Ini Bisnis Apa Ini Dia Tidak Punya Toko Kerjanya Jalan Jalan Ketoko Tidak Beli Baju Cuma Foto Foto Upload Bisa Jual Cuma Itu Ini Kalau Tidak Ada Perkembangan Tidak Mungkin Terjadi Seperti Itu Apalagi Itu Tadi Contoh Sejalah Jadi Produknya Bukan Produk Digital Tetapi Dengan Perangkat Digital Dia Bisa Memaksimalkan Penjualan Bahkan Tanpa Punya Gudang Tanpa Punya Toko Pun Dia Bisa Memiliki Penjualan Dengan Perangkat Digitalnya Jadi Produknya Sendiri Digital Yang Kedua Perangkat Digitalnya Digunakan Untuk Memasarkan Produk Produk Yang Bukan Digital Seperti Itu Oke Berarti Memang Kita Bisa Lihat Segala Sesuatunya Kata Kuncinya Digital Digital Kata Kuncinya Saya Sempat Ketika Kita Di Dalam Produk Digital Kebetulan Ini Kan Terbilang Baru Ya Pak Arief Baru Dibuka Pada Tahun 2019 Jadi Persis Dengan SK Universitas Amikom Ini Bicara Kita Di Natales Ini 2 Juli 2019 SK Universitas Amikom Prokerto Turun Bersamaan Dengan Dua Perkastud Yaitu Perkastud Bisnis Digital Dan Ilmu Komunikasi Yang Tergebung Dalam Fakultas Bisnis Dan Ilmu Sosial Seperti Itu Untuk Saat Ini Sudah Mengalami Masa-masa Pembelajaran Terutama Khususnya Prodi Bisnis Digital Saya Sempet Ngintip Di Prodi Bisnis Digital Kalau Misalnya Kita Berbicara Salah Satu Metode Perkulihan Yang Digunakan Prodi Bisnis Digital Adalah Class Outing Jalan Bahagia Sekali Kalau Harus Tidak Cuma Di Kelas Terjun Langsung Bisa Diceritakan Bisa Diceritakan Gak Pak Sebenarnya Jalan-jalannya Itu Ngapain Teman-teman Prodi Bisnis Digital Disini Kita Berada Dalam Fakultas Bisnis Dan Ilmu Sosial Kalau Laboratorium Kedokteran Itu Adalah Rumah Sakit Laboratorium Fakultas Peternakan Di Kandang Laboratorium Ilmu Komputer Di Lab Pemprograman Di Lab Multimedia Kalau Bisnis Lab Dimana Masyarakat Ayo Masyarakat Kenapa Kita Tadi Outing Lab Di Sana Langsung Terjun Jadi Tadi Saya Bilang Berlaku Itu Penting Kalau Kita Tidak Terjun Ke Masyarakat Kalau Kita Tidak Outing Kita Tidak Paham Ilmu Perilaku Itu Jadi Itu Juga Membahagiakan Maheswa Jalan-jalan Seneng Banget Ketika pulang Sama sini Pak Kurang Jauh Kemana Saya Kepikiran Jauh Lagi Kemana Jadi Ternyata Itu Adalah Yang Menyenangkan Bagi Maheswa Belajar Langsung Masyarakat Jadi Belajar Itu Tidak Segedar Apa Yang Dia Belajari Di Kelas Di Laboratiri Komputer Tapi Juga Apa Yang Dia Rasakan Ketika Berkunjung Ketempat Bisnis Jadi Kemarin Sempat Ke Tukatuku Di Burbelingga Itu Ada Di Dinas Ada Tukatuku Tukatuku Itu Sebuah Sebenarnya Gak Kecil Cuma Sudah Dipasarkan Dengan Perangkat Digital Aplikasi Tukatuku Kemudian Di Kampung Marketer Kampung Marketer Itu Sebenarnya Apa Di Sana Mempelajari Jadi Sebelum Kesana Pertanyaannya Kan Sebenarnya Disana Kamu Marketer Apa Jadi Akhirnya Mbak Isbo Ada Tau Ternyata Perkembangan Teknologi Saat Ini Menjadikan Sebuah Profesi Baru Marketer Memasarkan Produk Orang Lain Orang Lain Siapa Orang Lain Punya Produk Tapi Tidak Memiliki Perangkat Untuk Memasarkan Secara Digital Nah Ternyata Disana Ada Bisnis Baru Oke Nah Itulah Jadi Keuntungannya Langsung Terjun ke Lapangan Seperti Langsung Tau Bisnis Digital Ternyata Ada Di Sebuah Desa Yang Di Pelosok Yang Ternyata Potensinya Luar Biasa Berarti Kalau Misalnya Kita Bilang Cuma Di Kelas Terang Berarti Tetap Ada Kegiatan Outdoor Ini Bukan Cuma Maksiswanya Yang Bahagia Tapi Dosen Bahagia Kalau Misalnya Melakukan Proses Juga Harus Melakukan Inovasi Bagaimana Membahagiakan Saya Sendiri Dan dosen Kan Dosen Bahagia Berkorelasi Positif Dengan Mahasiswa Iya kan Kalau dosen Bahagia Juga Untuk Membahagia Membahagiakan Mahasiswa Masa Dosennya Enggak Bahagia Ini kan Ironis Sekali Bahagia Menderita Di atas Kebahagiaan Orang Nang Jadi Harus Sama Bahagia Rahmatnya Gustaw Allah Datang Apabila Keduanya Sama Bahagia Seperti itu Berarti Emang Menyenangkan Sekali Berada Di dalam Prodi Bisnis Digital Diusakkan Seperti itu Diusakkan Oke Jadi kita bisa bilang Nah Kalau tadi Dengan Medode Perkuliahan Semakin Kalau bisa Kita lihat Lagi kan Selama ini Selain tadi Teori Ada di Ruang kelas Atau mungkin Tadi ada Beberapa hal Dilakukan Dengan Di Laboratorium Dimana mungkin Bisa di kelas juga Atau mungkin Bisa keluar Untuk melihat Fenomena Yang terjadi Ini Kayaknya Semacam Semacam Pembelajaran Kes kecil Yang diberikan Oleh Teman-teman Dosen Dari Prodi Bisnis Digital Untuk Merangsang Kayaknya Dari Inisiatif Dari Mahasiswa Untuk Mungkin Bisa melihat Oh Kondisinya Seperti ini Saya harus Seperti apa Dan seterusnya Tadi mungkin Yang seti Pak Arief Bilang Indra Kenam Itu Jadi Melatih Kepekaan Kepekaan Semakin Kita Punya Ilmu Itu Kita akan Semakin Peka Yang Namanya Bisnis Itu Kan Menyelesaikan Permasalahan Orang Lain Kalau Kita Tidak Pekat Dengan Masalah Orang Lain Ya Bagaimana Kita Bisa Punya Bisnis Misalnya Bisnis Tentang Baju 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 Saja Kalau Saya Sebagai Orang Yang Tidak Memiliki Pengetahuan Tentang Baju Baju Yang Bagus Bagi Saya Baju Yang Muat Dipakai Oke Benar Saya Baru Kepikiran Lupa Ketika Baju Itu Muat Saya Pakai Baju Itu Jelek Tapi Apakah Ketika Baju Itu Muat Saya Pakai Dipandang Orang Lain Jadi Baik Nah Disitu Ada Yang Namanya Seni Desain Untuk Bapak Yang Banyak Postur Seperti Ini Bagus Pakai Baju Ini Baju Itu Desain Seperti Itu Asal Jangan Bagus Tidak Pakai Baju Ada Ilmunya Ada Orang Punya Yang tidak kenal Tentang Desain Baju Nah Desain Baju Banyakan Yang Profesional Yang Harganya Sampai Sutaan Kemudian Misalnya Pak Pekadal Apalagi Desain Rumah Kalau Saya Punya Rumah Itu Yang penting Itu Bisa Ditempati Kalau Panas Tidak Kepanasan Kalau Hujan Tidak Kehujanan Yang Membuat Tinggal Anak Dan Istri 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 Dan Anak Anak Gitu Gimana Depannya Istri Tapi Mungkin Ada Orang Yang Seperti Itu Gak Ada Halam Ini Lagi Cerita Rumah Pak Arief Ceritanya Misalnya Gak Ada Halam Sehingga Muncul Orang Yang Menjual Desain Rumah Desain Perumahan Apalagi Banyak Contoh 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 Seperti Jadi Setiap Kedokteran Kedokteran Dokter itu Memang Harus Pekah Dengan Ilmunya Artinya Ketika Ada Gejala Penyakit Sedikit Dokter Harus Segera Mengidentifikasi Oh Ini Sakitnya Ini Kalau Dokternya Tidak Pekah Dengan Ilmunya Artinya Dokter Oh Ini Tidak Sakit Apa Apa Ini Sehingga Penyakit Diketahui Ketika Menjadi Sangat Parah Itu Kan Berat Mengobatinya Menjadi Terlambat Nah Disinilah Jadi Kita Melatih Kepekaan Sensitivitas Jadi Kalau Kita Pekah Dengan Ilmu Bisnis Kita Maka Semua Hal Itu Bisa Menjadi Peluang Bisnis Oke Saya Jadi Peluang Bisnis Aduh Saya Kaget Oke Lanjut Lagi Pak Arief Kalau Kita Bisa Bicara Tentang Ketika Teman Teman Ini Tertarik Untuk Masuk Dan Bergabung Di program Bisnis Digital Di Universitas Amikom Prokerto Berarti Universitas Amikom Prokerto Terutama Prodi Bisnis Digital Itu Harus Menciptakan Suasana Yang Mendukung Dalam Proses Pembelajaran Baik Dari Lingkupan Akademis Maupun Non Akademis Bisa Diceritakan Bagaimana Suasananya Dalam Lingkup Akademis Non Akademis Terutama Prodi Bisnis Digital Kalau Di Lingkupan Akademis Pembelajarannya Di Amikom Ada Ruang Kelas Ada Laboratorium Laboratorium Kalau Di Bisnis Digital Ada Laboratorium Finansial Teknologi Ada Laboratorium Bisnis Analis Kemudian Disediakan Juga Perpustakaan Kemudian Ruang Santai Maheswa Ada Jadi Kalau Dari Segi Akademis Perangkat Perangkat Yang Digunakan Untuk Mendukung Keperluan Akademis Maheswa Riset Lingkungan Sekitar Kita Juga Mendukung Bisnis Kita Lingkungan Sekitar Masyarakat Kita Sekitar Kampus Ada Masyarakat Yang Menggunakan Perangkat Digitalnya Untuk Berbisnis Ya kan Gak mungkin Mendirikan Sebuah Program Di Bisnis Digital Sementara Lingkungannya Tidak Ada Gak mungkin Jadi Dari Lingkungan Akademik Itu Sama Dukung Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Bisnis Digital Dosen Dosenya Juga Selain Juga Dari Lelusan Fakultas Ekonomi Ya juga Kenal Tentang Bisnis Praktek Tentang Bisnis Jadi Seperti Mengajari Bisnis Itu Bukan Hanya Mengajari Orang Berenang Dari Buku Tetapi Mengajari Orang Berenang Itu Ya karena Dia memang Bisa Berenang Gak Mungkin Kita Belajar Berenang Teorinya Apal Tapi Gak Pernah Praktek Kira-kira Suruh Masuk Kolam Tenggelap Bisa Jadi Kenapa Dosen-dosen Di Bisnis Digital Perlu Berbisnis Seperti itu Supaya Dia Mengajarinya Seperti Apa yang Dia Rasakan Bukan Seperti Yang Dia Baca Maksudnya Seperti itu Saya Ajurkan Berbisnis Biar Bisa Merasakan Jadi Ketika Mengajar Mengajar Bisnis Menyampaikan Apa yang Pernah Dia Rasakan Pahit Getirnya Berbisnis Itu Seperti itu Bukan Hanya Segedar Cerita Orang Lain Itu Lungan Akademis Jadi Makanya Di Amikom Ada yang Namanya Forum Jual Beli Khusus Amikom Siapa Yang Jualan Dosen Karyawan Yang Beli Siapa Dosen Dan Karyawan Nah Disini Masuk Ngasari Bisnis Kok Gak Bisnis Nah Kemudian Apa tadi Non Akademis Lingkungan Masyarakat Kita Juga Mendukung Jadi Ilmu Pengetahuan Berkembangan Karena Penelitian Penelitian Dari Lingkungan Sekitar Kita Sangat Mendukung Banyak Masyarakat Sudah Mengenangkan Perangkat Teknologi Untuk Bisnis Intinya Seperti Itu Oke Berarti Memang Bisa Kita Bila Cukup Mendukung Ya Baik Lingkungan Akademis Maupun Non-akademis Termasuk Juga Dari Dosen-dosen Dan Karyawan Dari Universitas Amicom Prokerto Sendiri Untuk Menciptakan Lingkung Akademis Dan Non-akademis Bagi Mahasiswa Juga Pergaluan Mahasiswa Di luar Juga Tidak Hanya Di Prokerto Ini Tidak Hanya Universitas Amicom Ada Perguruan Tinggi Yang Lain Yang Sangat Mendukung Kalau Untuk Ketanya Dengan Kamus Merdeka Belajar Tidak Kesulitan Mahasiswa Itu Karena Di Prokerto Sendiri Ada Beberapa Perguruan Tinggi Yang Tersedia Yang Bisa Digunakan Untuk Sarana Merdeka Belajar Tersebut Belajar Ke Perguruan Tinggi Yang Lain Itu Tidak Kesulitan Kesulitan Oke Ya Maksudnya Kita bisa Juga Bilang Bahwa Sekarang Kalau Bisa Kita Balik Lagi Dengan Kampus Merdeka Memang Sekarang Mengedepankan Yang Namanya Kolaborasi Antara Perguruan Tinggi Ini Baru Lagi Gini Wisata Di Banyuma Kemarin Sempat Dibuka Dengan Cara Pembelian Tekad Secara Online Oke Kan Digital Juga Padahal Dulu Sebelum Pandemik Gak Pernah Gitu 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 Ketika Kesana Salah Satu Objek Wisata Pembelian Tiketnya Katanya Online Atau Dimana Di Lim Pak Kus Sama Di Telaga Sunyi Mungkin Kemungkinan Kemarin Ada Yang Share Nanti Batu Ratian Akan Buka Kembali Berapa Hari Kedepan Itu Tapi Yang Sudah Dibuka Secara Online Pembelian Tiketnya Ini Objek Wisata Di Lim Pak Kus Oke Berarti Sudah Sentuhan Lagi Tadi Dengan Teknologi Lagi Dan Memang Peluang Cukup Besar Juga Bagi Teman Teman Dari Lulusan SMA SMK Dan MA Untuk Bergabung Di Prodi Bisnis Digital Universitas Purokerto Ya Karena Kayaknya Kalau bisa kita Bilang Teknologi Semakin Terus Berubah Begitu Juga Mau Tidak Mau Cara Berbisnis Pun Akan Mengikuti Dengan Perkembangan Teknologi Yang Ada Jadi Kalau Ingat Kemarin Pak Hari Berwiliun Kita Terus Berubah Kalau Enggak Berubah Kan Punah Seperti Siapa Dinosaurus Enggak Berubah Punah Jadi Teknologi Itu Mau Tidak Mau Merubah Berlaku Pandemi Kemarin Juga Ada Pandemi Itu Benar Merubah Berlaku Pandemi Itu Benarkah Pandemi Itu Menyerutkan Bisnis Ternyata Memang Mungkin Ada Bisnis Yang Suruh Juga Tapi Banyak Juga Bisnis Yang Naik Kenapa Karena Orang Itu Segera Berubah Menghadapi Fenomena Pandemi Itu Berubah Apa Bisnis Dijelangkan Secara Online Jadi Kalau Dia Enggak Berpikir Bisnis Online Ya Mungkin Bisnis Akan Suruh Tapi Begitu Dia Pekadangan Keadaan Masyarakat Tidak Pembergian Dianjurkan Di rumah Saja Kalau Di rumah Saja Ternasaksinya Bagaimana Momenik Kebutuhannya Bagaimana Bergebanglah Delivery Delivery Pembayaran Pakai Aplikasi Pakai Financial Technology Jadi Kemarin Tetap Saja Ada Peluang Di dalam Pandemi Kalau Misalnya Memang Pebisnis Ini Walaupun Dalam Suasana Yang Kalau Kita Bisa Bilang Pandemi Ini Menyebabkan Kita Jadi Agak Kesulitan Tapi Ternyata Kalau Pebisnis Tetap Bisa Melihat Adanya Peluang Yang Bisa Di Dulu Ada Kisah Tukang Bubur Naik Eji Pandemi Akan Ada Kisah Jualan Masker Naik Eji Karena Pandemi Itu Yang Meningkat Atau Meroket Harga Masker Sebelum Akhirnya Muncul Inovasi Kain-kain Percak Dibuat Jadi Masker Mereka Tetap Jualan Juga Tukang Masker Jadi Naik Eji Seperti Itu Memang Kita Bisa Lihat Berarti Kalau Kita Bicara Memang Disini Teman-teman Secara Tidak Langsung Tadi Kita Sudah Bilang Untuk Melihat Menunjang Mereka Untuk Melihat Potensi Bisnis Apa Yang Bisa Saya Masuki Karena Tadi Balik lagi Goalnya Adalah Menghadirkan Meluluskan Tekno Prener Dari Prodi Bisnis Digital Itu Sendiri Berarti Memang Pembelajaran Yang Dilakukan Di Prodi Bisnis Digital Ini Sudah Kita Bisa Bilang Sudah Mengikuti Perkembangan Yang Muncul Di Masyarakat Atau Fenomena Yang Ada Kalau Misalnya Kita Gali Lagi Tentang Prodi Bisnis Digital Semakin Kita Masuk Kedalam Kalau Teman Teman Ini Sudah Masuk Mengikuti Perkuliahan Dan Seterusnya Berarti Kita Bisa Bilang Bahwa Banyak Ilmu Teman Teman Bisa Dapatkan Baik Secara Langsung Atau Tidak Langsung Pertanyaan Saya Pak Arief Sudah Berbicara Tentang Oke Ada Dosen Dosen Seperti Ini Dan Ditunjang Dengan Dosen Pertanyaan Saya Banyak Pak Maksudnya Perkuliahan Yang Mendatangkan Misalnya Narasumber Lain Dari Dosen Dosen Universitas Amicom Proposal Sendiri Itu Pernah Terjadi Pak Di Prodi Business Digital Kalau Selama Ini Ya Sudah Kita Rencanakan Seperti Misalnya Seminar Oke Tetapi Kemarin Terkendala Pandemi Itu Jadi Akhirnya Ada Webinar Siapakah yang Diundang Yang diundang Adalah Pakar Dalam bidang Financial Teknologi Dari Dari Kemarin Dari Gas ID Yang Sudah Menyampaikan Bagaimana Pengalamannya Mendirikan Sebuah Perusahaan Berbasis Fintech Mulai Dari Latar Belakang Kenapa Dia Berbisnis Itu Kemudian Dia Mengetahui Regulasi Dia Mengetahui Kompetitor Kompetitor Dalam Negeri Luar negeri Itu Bisa Diceritakan Karena Dia Memang Mengalami Kalau Dari Dosen Pengetahunya Untuk Di bidang Praktik Fintech Masih Dari Membaca Sehingga Kalau Narasumber Itu Dari Dalam Maka Dia Hanya Menceritakan Apa Yang Dia Baca Bukan Apa Yang Dia Rasakan Sehingga Kadang Di Perkurat Gimanapun Juga Seperti Itu Jadi Ketika Ingin Menambah Mengupgrade Kemampuan Dosen Dan Mahasiswanya Mengundang Pakar Dari Luar Seperti Itu Sudah Dilakukan Sudah Dilakukan Memang Nanti Teman-teman Mahasiswa Calon Mahasiswa Yang Masuk Kedalam Prodivision Digital Itu Bisa Melihat Ngetahui Gambarannya Gak Ketemunya Dosen Dosen Ini Aja Takutnya Bosen Jangan Bosen Juga Tau Gak Ada Bosen Ketemu Saya Gak Tau Kalau Mbak Opin Cua Saya Alhamdulillah Enggak Alhamdulillah Kan Kaprodi Enggak Mungkin Kalau Bisa Kita Bicara Lagi Pak Prodivision Digital Berarti Kita Bisa Bilang Di Luar Kalau Kita Bicara Salah Satu Keunggulannya Salah Satu Universitas Yang Membuka Prodivision Digital Itu Hanya Universitas Amikom Prokerto Di Prokerto Di Di Jawa Tengah Di Jawa Tengah Juga Oke Kalau Misalnya Kita Mungkin Kedepannya Prospeknya Tadi Pak Arief Cerita Bahwa Bisnis Digital Semakin Meningkat Dan Itu Pasti Tidak Memungkiri Bahwa Kampus Kampus Lain Pun Juga Akan Ternarik Untuk Prodi Yang Sama Dengan Universitas Nah Bisa Diceritakan Enggak Pak Keunggulannya Apa Dari Prodi Bisnis Digital Universitas Amikom Prokerto Ini Iya Jadi Dari Awal Dari Awal Tadi Saya Sampaikan Kita Menderikan Program Studi Ini Karena Memang Dari Dalam Kita Punya Kekuatan Kekuatannya Apa Jadi Kalau Bisnis Digital Itu Merupakan Kolaborasi Antara Fakultas Bisnis Dan Komputer Amikom Sudah Punya Dusen Dusen Dalam Bidang Ilmu Bisnis Dan Dusen Dalam Bidang Ilmu Komputernya Keunggulannya Semah Dusen Dari Dalam Jadi Dada Yang Dari Luar Untuk Menyelesaikan Kurikulum Yang Ada Disini Sudah Terpenuhi Dari Dalam Kala 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 Nanti Ada Yang Lain Mendirikan Saya Yakin Ini Akan Menjadi Contoh Jadi Kalau Menjadi Contoh Artinya Apa Menjadi Panutan Kalau Menjadi Panutan Artinya Kita Nomor Satu Jadi Ketika Ada Orang Sekolah Di Bini Digital Nomor Satunya Dimana Yang Pertama Dimana Di Amikom Prokertol Yang Lain Mengikuti Seperti Itu Keunggulannya Karena Memang Pertama Kalinya Program Bisnis Digital Memang Dibuka Di Universitas Amikom Prokertol Menjadi Nilai Tambah Tersendiri Perhatikan Produk Produk Dari Penelitian Dan Pengabdian Dosanya Sudah Lebih Dulu Ada Contoh Penelitian Tentang Bisnis Digital Sudah Lebih Dulu Ada Dosa Sudah Mengalami Lebih Dululah Sehingga Menjadi Contoh Berarti Itu Menjadi Nilai Tambah Lagi Bagi Teman Teman Untuk Bergabung Bersama Di Dalam Prode Bisnis Digital Universitas Amikom Prokertol Ya Pak Ya Jadi Kalau Tadi Ditanyakan Ada yang Belum Sempat Jawab Juga Nanti Kalau Sudah Lulus Tadi Saya Jawab Belum Lulus Pun Harapannya Mbak Satu Sudah Punya Kemampuan Ekonomi Kalau Sudah Lulus Kalau Tidak Bisnis Ya Bisa Juga Menjadi Banyak Yang Menjadi Pengajar Tapi Paling Tidak Kita Sudah Membekal Dengan Berbagai Pengetahuan Ilmu Bisnis Digital Ada Juga Yang Pak Menjadi Pegawai Negeri Bisa Enggak Ya Bisa Saja Kenapa Ya Kemampuan Mengoperasikan Perangkat Digital Juga Sekarang Sangat Dibutuhkan Oleh Pemerintah Jadi Pemerintah Juga Sangat Mengapresiasi Kemampuan Kemampuan Maheswa Yang memiliki Kemampuan Mengoperasikan Perangkat Digital Ada Sendiri IT Pemerintah Sangat Sangat Butuh Untuk Jadi Bisnis Digital Juga Tetap Dibutuhkan Berarti Memang Kalau Diproduk Bisnis Digital Itu Enggak Cuma Ketika Sudah Lulus Mereka Tahu Prospeknya Apa Ketika Masa-masa Perkuliahan Mereka Sudah Tahu Potensi Dirinya Dia Mau Ngapain Itu Memang Dari Awal Biasanya Kalau Saya Menyampaikan Di awal Itu Adalah Kita Emang Harus Mengenal Potensi Diri Kita Masing-masing Jadi Untuk Untuk Mengembangkan Diri Kita Itu Kita Emang Harus Saya Mau Berkembang Itu Ke Arah Mana Kenapa Kita Tekankan Seperti Itu Karena Kadang-kadang Gak Tahu Seperti Apa Ketika Lulus SMA Itu Menentukan Pilihan Sekolahnya Dulu Berdasarkan Apa Berdasarkan Indra Ke-6 Sudah Sekarang Sudah Indra Ke-10 Ketika Pemilihan Biasanya Menjadi Sesuatu Yang Kalau Kita Biar Untuk Ketika Teman-teman Ini Sudah Lulus Ketika Saya Lulus SMA Jadi Semacam Kebingungan Sendiri Untuk Misalnya Saya Mau Masuk Kemana Masa Depan Saya Mau Ngapain Itu Sama Sekarang Masih ada Lulusan SMA Seperti Masih ada Karena Beberapa Kali Saya Survei Di Kelas Saya Tanya Masih Bingung Sehingga Kita Membantu Menemukan Diri Mereka Makanya Saya Bila Komunitas Perlu Untuk Diri Mereka Untuk Untuk Menyakinkan Diri Mereka Itu Butuh Orang Lain Mungkin Orang Tuanya Mungkin Belum Belum Bisa Menemukan Anak 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 Tapi Dengan Komunitas Akhirnya Bisa Menemukan Jadi Diri Mereka Membuat Mereka Lebih Percaya Diri Dalam Berbisnis Belajar Bisnis Atau Semua Hal Yang Mungkin Tidak Dipelajari Di luar Jadi Disini Penting Menemukan Diri Mereka Kemudian Membantu Mereka Berkembang Berdasarkan Minatnya Ketika Misalnya Berarti Kita coba Lihat lagi Teman-teman Mahasiswa Yang sudah Bergabung Di bisnis Digital Yang kebetulan Saya juga Salah satu Pengampu Mata kuliah Jadi melihat Mereka Cenderung Mungkin Karena Memang Dunia Bisnis Jadi Mereka Cenderung Memang Lebih Kritis Untuk Mempertanyakan Banyak Fenomena Yang Kemudian Bisa Membuat Proses Pembelajaran Menjadi Lebih Dinamis Sebenarnya Karena Jadinya Dua Arah Ngobrolnya Tidak Cuma Dari Dosen Menjelaskan Mahasiswa Mendengarkan Doang Tapi Siapa Tau Dosennya Dapat Insight Bagus Dari Mahasiswa Jadi Kalau Belajar Ilmu Sosial Belajar Tentang Kita Jadi Kita Menyampaikan Berbagi Pengalaman Mereka Juga Menyampaikan Berbagi Pengalaman Jadi Menyampaikan Apa yang Kita Rasakan Kemudian Kita Merima Dengan Apa yang Dia Rasakan Bisnis Kan Kalaupun Dia Belum Memulai Tapi Paling Tidak Dia Bisa Melihat Di Sekitarnya Atau Mungkin Orang Tuanya Nah Itu Dia Bisa Merasakan Jadi Bukan Hanya Berdasarkan Tadi Bukan Hanya Berdasarkan Yang Dia Baca Tetapi Yang Dia Rasakan Nah Sehingga Dalam Ilmu Sosial Berkembang Karena Tembal Balik Ilmu Dari Dusan Dan Juga Ilmu Dari Mahasiswa Ilmu Sosial Keuntungannya Seperti Itu Balik lagi Tadi Tidak Cuma Bahas Balik lagi Ilmu Sosial Kita Memandang Perilaku Melihat Perilaku Jadi Sesuatu Yang cukup Dinamis Juga Di dalam Kalau Misalnya Kita Bicara Untuk Bicara Tentang Dunia Bisnis Dan Ilmu Sosial Karena Faktornya Itu Ternyata Bergeraknya Itu Sangat Cepat 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 Sekali Kalau Melihat Perilaku Kita Lihat Misalnya Dulunya Mungkin Orang Orang Sekarang Itu Kalau Misalnya Kita Lihat Penggunaan Mobile Banking Dan Macem-macem Itu Tidak Terlalu Diperhatikan Apalagi Dengan Orang Jaman Konvensional Tapi Kalau Sekarang Kayaknya Hampir Semua Smartphone Ada Mobile Banking Entah Dari Perbankan Mana Bahkan Mungkin Lebih Dari Satu Bank Selain Perangkat Fintech Dari Perbankan Ada Perangkat Fintech Yang Bukan Dari Perbankan Atau Emang Dia Fintech Murni Fintech Murni Yang Kalau Ada Fintech Yang Dari Perbankan Tapi Ada Fintech Yang Bukan Dari Perusahaan Perbankan Ada Seperti Saya Bilang Sebuah Aplikasi Yang Menjembatani Apabila Kita Transfer Antar Bank Itu Tidak Berbayar Ada Enggak Perusahaan Sebut Nanti Iklan Nanti Iklan Enggak Dibayar Juga Mau Saya Sebut Ya Bayar Dulu Oke Jadi Emang Seperti Itu Tentang Di Dalam Kupas Tuntas Pro Di Bisnis Digital Universitas Amikom Prokerto Cukup Banyak Hal-hal Yang Bisa Menjadi Salah Satu Keunggulan Dan Menjadi Kalau Kita Bilang Tadi Keunggulan Yang Ditawarkan Bisnis Digital Universitas Amikom Prokerto Mungkin Bisa Menjadi Salah Satu Pertimbangan Bagi Teman-teman Yang Nanti Lulus SMA SMK Dan Ataupun MA Untuk Memilih Jurusan Mana Atau Misalnya Universitas Mana Atau Program Studi Mana Yang Ingin Dimasuki Terima Terima Tadi Kita Berbicara Tentang Tadi Beberapa Keunggulan Atau Misalnya Kita Bisa Bilang Tantangan Yang Dihadapi Lulusan Bisnis Digital Pun Semakin Kedepan Semakin Berat Juga Pak Arief Kalau Kita Lihat Perkembangan Fenomena Yang Ada Jadi Nanti Ekonomi Akan Semakin Mengglobal Sekarang Aja Mungkin Di Aplikasi Kita Sudah Ada Mungkin Marketplace Yang Dari Luar Negeri Atau Bahkan Kemarin Sepada Jeng Dari Vintech Ada Whatsapp Pay Nanti Uang Itu Berupa Gambar Di HP Jadi Semakin Mengelubah Semakin Mengelubah Tantangannya Semakin Besar Untuk Menghadapi Tantangan Itu Kita Butuh Ilmu Yang Lebih Kompleks Lagi Kalau Kita Tidak Belajar Ketinggalan Tetap Ilmu Dengan Ilmu Pengetahuan Perangkatan Digital Harus Kita Update Setiap Saat Harus Terupdate Terupdate Juga Digital Sekarang Canggih Belum Tentu Canggih Untuk Sepuluh Tahun Kedepan Untuk Ilmu Kayak Gini Tetap Harus Belajar Setiap Saat Belajar Setiap Saat Nah Itu Yang Mungkin Diterapkan Tidak Hanya Nanti Teman Teman Mahasiswa Tetapi Juga Para Pengajar Di program Bisnis Digital Juga Nanti Terus Meng-upgrade Ilmu Untuk Mengikuti Perkembangan Teknologi Dan Juga Perkembangan Bisnis Yang Kedepannya Mungkin Nanti Akan Terus Berubah Begitu Ya Benar Oke Berarti Kalau Misalnya Dari Bincang-bincang Kita Pak Tentang Kupas Tuntas Berarti Bisa Saya Simpulkan Simpulkan Pertama Kenapa Program Bisnis Digital Dari Universitas Amikom Purwokorto Ini bisa menjadi Salah satu Pilihan Utama Bagi teman-teman Lulusan SMA SMK Atau MA Yang pertama Adalah Program Bisnis Digital Universitas Amikom Purwokorto Ini merupakan Satu-satunya Program Studi Bisnis Digital Yang berada Di Jawa Tengah Satu-satunya Ada program Studi Bisnis Digital Yang berada Di Jawa Tengah Dan itu Sudah merupakan Suatu nilai Poin Tersendiri Bagi teman-teman Ketika Bergabung Tentang Prodi Bisnis Digital Universitas Amikom Purwokorto Yang kedua Yang bisa menjadi Pertimbangan Bagi teman-teman Adalah Seperti yang tadi Sudah Pak Arief Ceritakan Bahwa Segala sesuatu Yang berhubungan Dengan dunia Perkuliahan Baik Fasilitas Dosen Maupun yang lainnya Sangat mendukung Mahasiswa Untuk mencapai Goals Dari Prodi Bisnis Digital Sendiri Adalah Teknoprener Dan Disini juga Kita bisa Bicara Juga Kalau misalnya Keunggulan Dari Bisnis Digital Kita tidak hanya dilatih Di dalam kelas Teman-teman Tetapi juga Kita dilatih Untuk terjun Langsung Melihat bagaimana Fenomena Bisnis Yang terjadi Untuk datang Ketempat-tempat Yang sudah ditentukan Oleh program Bisnis Digital Untuk dikunjungi Dan untuk Kita bisa bilang Berbagi ilmu Mencuri ilmu Belajar juga Dan itu yang menjadi Salah satu Keunggulan Berarti Jadi Tanpa alasan Bagi teman-teman Lulusan SMK Atau MA Untuk tidak Bergabung Bersama kami Di program Studi Bisnis Digital Universitas Amikom Prokerto Seperti itu Betul ya Pak Arief Betul sekali Betul sekali Nah Bagi teman-teman Yang memang Pengen mengetahui Lebih banyak Tentang Prodi Bisnis Digital Universitas Amikom Prokerto Kami mempersilahkan Bagi teman-teman Untuk memfollow Instagram Bisnis Digital Di Bisnis Digital Underscore Amikom Prokerto Atau memfollow Dari Instagram Universitas Amikom Prokerto Di Amikom Underscore Prokerto Atau Misalnya Bagi teman-teman Yang memang Sudah tertarik Untuk bergabung Bersama kami Di dalam program Studi Bisnis Digital Universitas Amikom Prokerto Bisa melakukan Pendaftaran online Di Melalui PMB.amikom.prokerto.acid Nah Kami sudah Saat ini Kami tetap masih Membuka gelombang Untuk teman-teman Untuk berdaftar Atau bergabung Bersama kami Di dalam program Bisnis Digital Universitas Prokerto Dan itu Ketika teman-teman Nanti mendaftar Kami akan Menyambut dengan baik Begitu ya Pak Terutama Teman-teman Sudah tahu Disini sudah ada Kaprodinya Sudah bisa kebaca Oh kerap Prodinya kayak gini Ternyata Dusianya seperti ini Berarti sudah Mulai kelihatan Oh program Bisnis Digital Isinya Semoga kita Mempresentasikan Wajah Prodi Bisnis Digital Dengan baik ya Pak Jadi kita Jadi kita akan tampil secara nyata Bukan tampil secara Digital Karena Interaksi itu Penting Interaksi itu penting Sehingga Kita tetap Tampil secara utuh Bukan secara Digital Kapan kita tampil secara digital Ada saatnya Seperti Pandemi seperti ini Kita tampil secara digital Oke Mungkin Kalau bisa kita sudah bicara Tadi itu dia mungkin Acara tentang Kupas Tuntas Prodi Bisnis Digital Universitas Amikom Prokurto Dan kami berharap Ini memberikan Insight bagus Atau masukan bagus Bagi teman-teman Lulusan SMK Atau MA Untuk Menentukan pilihan Untuk melanjutkan Ke janjang yang lebih tinggi Kami dengan senang hati Menyambut Anda Di dalam program Studi Bisnis Digital Universitas Amikom Prokurto Saya ingatkan kembali lagi Bagi teman-teman Yang ingin Lebih tahu mengenai Program Studi Bisnis Digital Universitas Amikom Prokurto Bisa memfollow IG dari Bisnis Digital Yaitu Di Bisnis Digital Underscore Amikom Prokurto Atau memfollow Dari Akun resmi Untuk Dari Universitas Amikom Prokurto Di Amikom Underscore Prokurto Bagi teman-teman Yang ingin Mendaftar Kami buka Untuk pendaftaran Online Yaitu Di Pmb.amikomprokurto.acid Oke Saya pikir cukup sekian Pak Arief Untuk acara Kupas Tuntas Prodi Bisnis Digital Universitas Amikom Prokurto Sudah dikumpas semua Sudah dikumpas semua Terima kasih atas perhatiannya Teman-teman Semua Dan terima kasih juga Saya ucapkan terima kasih Kepada Kaprodi Bisnis Digital Terima kasih kembali Pak Oping Kesempatan yang luar biasa Bisa ngobrol Sampai Satu jam lebih Oh iya Enggak-enggak terasa Biasanya cuma Eh Tapi sekarang Ngobrolnya jadi Banyak Ya betul sekali Nah itu dia Dan juga Terima kasih juga Tadi sudah Ilmunya Pak Arief Atau insightnya Buat teman-teman Supaya tidak galau lagi nih Untuk mau pilih Mau masuk pro dimana Lebih mantap Di program Sudah di Bisnis Digital Universitas Amikom Prokurto Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya